Karena kalau tadi kita bahas tidak memakan banyak tunggal, tetapi di jembatan ini, khusus di sini memang waktu pembangunannya sendiri mengalami banyak peristiwa-peristiwa danjil. Jadi seperti waktu pembuatan fondasi dalam pengeguran, ini apa, penggaliannya ya, itu sering waktu ditancapkan seperti pilat-pilatnya itu turun terus. Jadi nggak bisa, stabil gitu, Mas. Dan dalam nanda kutip, ada beberapa pekerja-pekerja lain yang tanpa pengetahuan insinyur utamanya, Tuan Ho, waktu itu, meletakkan sesaji berupa bagi yang masih merah, Mas. Ditanam di situ. Baru keluar, itu? Iya, di tanam di situ. Di bawah. Dan dulu saya pernah sempat menghitung volumenya ya, secara keseluruhan itu diperkirakan hampir 1.200 ton beratnya. Bangunan Belanda emang nggak main-main ya, Belanda itu nggak begitu sesuatu itu. Dan ini masih solid, Sobat Javanica. Jadi pilarnya itu tanpa sama sekali menggunakan besi baja untuk tulangan. Jadi pure menggunakan pasangan batu kali. Karena kalau kita lihat jembatannya masih kokoh ya, sekarang ya. Kalau kita lihat, struktur baja, rasuk bawah, kemudian ada teknologi yang khas dipergunakan oleh Netherlands Indies Floorweg Maskapai, NIS waktu itu. Jadi menggunakan tumpuan sendi dan ini tumpuan roll. Jadi jembatan ini fleksibel saat dilengkasi kereta api sebenarnya. Tetapi ada, kenapa sih waktu itu bisa jadi kecelakaan itu loh Mas. Jadi pertanyaan, karena memang tanah di sini pada kurun waktu 1940 sampai 1960-an akhir itu memang banyak darah yang ada di sini. Sehingga tadi kami, ini kan kondisinya mau Mas, tempat mencum bawa-bawa aneh sih. Bangkai sama nangis darah itu. Iya, paling menyengat bangkai kalau aku. Dan ini Om, kalau, Om nggak tahu ya, apakah kalau terjadi kecelakaan kereta api itu biasanya kalau satu gerbang loncat gitu itu yang lain berhenti tetap, tetap maju ya. Tetap jalan, jadi hanya menyisakan satu kereta. Jadi dari sana Mas mundur, gluk-gluk-gluk gini terus karena mungkin tidak ada keseimbangan dan ada kepanikan di dalam, pas posisi di atas pilar ini terjatuh di sini. Jadi langsung duer gitu, jadi sepertinya itu seperti ini loh Mas, di atas ke belinya. Lumayan ya? Langsung hancur seorang-orangnya sepenuh pangnya semua. Itu kalau dalam kacamata metafisika ya, kacamata orang yang punya kelebihan itu waktu gerbong itu meluncur ke bawah itu, terus yang dalam gerbong itu jiwanya pada terbang-terbang gitu loh. Panik Mas yang saya lihat, iya. Karena ada pilihan kalau loncat pun meninggal, kalau tetap di dalam juga ya. Bawahnya kayak gini kok. Iya Mas, dan rata-rata perempuan Mas. Yang orang-orang pasar gitu, dalam rata-rata simbok-simbok gitu kan. Karena dari bawah mau ke atas kan. Tetapi terlepas dari itu memang sebelum jembatan ini dibangun karena ini merupakan sungai Progo yang ada di atas. Jalur ini merupakan jalur utama untuk lintasan Mas. Jadi lintasan secara Maluk Kastral di sini. Dan kalau dulu kita bahas di sana di antara jembatan yang di sana dengan yang ini ya, jembatan kereta, memang ada kerajaan. Kerajaan gaibnya. Lagi di sana itu terlihat sekali seperti menarik pandangan barongan-barongannya itu. Iya. Yang sana memang kencang ini Mas ini arealnya. Tetapi dari semua ya yang diperlihatkan. Kalau di sana memang ada peristiwa heroik akhir tahun 1940-an. Di sini juga pernah terjadi sebuah kecelakaan PLH. Bahwa justru yang menarik ke kita frekuensi yang akan ditarik itu sebenarnya kejadian yang orang tanpa kepala itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Terjejer di sana sih banyak gitu. Betul. Teman-teman daripada penasaran mending kita lihat rodanya. Iya. Sekaligus tim Kisah Tanah Jawa mengadakan sayembara. Kalau kalian kuat mengangkat rodanya sendiri udah terserah. Kalian mau minta apalah. Iya. Ini kita dekat yang ini aja. Iya. Ini aja Mas Genta. Iya. Aduh. Wahai wabur. Iya jadi ini. Untuk materinya itu besi pejal Mas Bajah. Tapi apakah untuk kereta yang sekarang juga kayak gini juga? Atau beda? Hampir sama. Hampir sama ini Mas Rodanya. Besi pejal jadi dia nggak ada rongga. Hampir sama kayak gong ya? Iya. Dan ini saya dulu pernah mencoba untuk memperkirakan beratnya. Waktu itu saya ukuri gitu. Hampir 600 kilo. 600 kilo? Iya. Ini nggak gerak kan? Hampir setengah ton lebih jadi. 600 kian lah. 600 sampai 700, 660 kilo. Jadi bisa dibilangkan tetap abad di sini lah Om ya. Iya. Karena ini kan secara telepati dan para psikometri ya. Jadi berkomunikasi dengan benda. Para psikometri jadi berkisasi dengan benda. Ini memang akan tetap di sini karena menjadi sebuah monumen nanti. Monumen pengingat bahwa pernah terjadi kecelakaan kereta api di areal ini. Berarti umurnya ada berapa tahun ya Om ya? Kalau kejadiannya kan, eh ini kan dari zaman Belanda Mas. Udah 100 tahun lebih. Udah 100 tahun lebih. Jadi tidak pas kejadian itu tapi sebelumnya sempat digunakan. Sebelumnya sempat digunakan ya. Kalau kita ambil rata-rata jalur ini 1907 mungkin ini datang ke Indonesia tahun 1920. Ya Pak sekarang 100 tahun. Kalau dia yang secara residual energi mengatakan ke saya vibrasinya itu 1920-an Mas. Berarti itu hampir 100 tahun ya. Ini ada beberapa teman-teman kalian. Ada satu, dua, tadi sana ini tiga, empat. Ada lagi ke sana misalnya. Iya. Kalau ini mungkin mau diambil orang juga mikir-mikir Mas wedahnya juga. Kenapa? Seandainya gitu. Tapi juga ini menyimpan residual energi yang kencang juga sih. Kalau di sini Om ada. Misal nih. Ini tanpa perlu mediasi ya. Iya. Ada ini gak sih. Satu sosok yang ingin bercerita gitu. Tanpa perlu mediasi disampaikan secara verbal. Oh iya. Ini yang random ya. Random. Mau Belanda kek atau mau siapa. Pesan untuk teman-teman semuanya. Atau pesan dari kejadian di masa lalu. Ini gak ada sih Mas. Yang menyampaikan itu sebenarnya ini agak angin dateng ya. Hmm. Sebenarnya ini berasalnya malah dari sana. Karena kalau kita lihat yang ada di sini. Itu lebih nanti kita mendoakan aja. Lokasinya ini memang, memang terkenal Angker Mas. Winger gitu. Bahkan kalau kita lihat di sana ada pisang juga kan. Oh iya. Ada pisang. Sesat siang lah ya. Iya modelnya gitu. Hmm. Beberapa pesan yang mengatakan ke saya itu justru datang dari yang tanpa kepala. Hmm. Tapi jangan ditanya kok bisa komunikasi dengan yang tanpa kepala gimana. Karena ini kan. Batin itu. Secara batin ya. Secara apa. Telepati. Hmm. Ada di bantaran sungai ini Mas. Dulu itu yang dieksekusi dengan di borok. Hmm. Jadi kejadiannya hampir sama seperti yang mau kita kunjungi tapi gak jadi. Hehehe. Untung aja gak jadi. Iya. Jadi sebenarnya menceritakan ada yang mereka itu bersalah. Ada yang mereka gak bersalah katanya gitu. Dan gak tahu apa-apa. Karena datang dari tidak asli dari Temanggung ini sendiri. Hmm. Dari beberapa kota. Dan mereka juga mengatakan beberapa jenazahnya atau jasadnya selain dibuang ke sungai. Ada yang dikuburkan masalah. Gitu. Gitu sih. Tapi kalau dalam kacamata metafisika ya Om. Iya. Segi penggambaran keseluruhan daerah ini kalau dilihat itu sebenarnya kayak gimana tuh? Penuh dengan jenazah Mas. Oh dengan jenazah. Iya bahkan saat kita duduk di sini itu sudah ada yang tersungkur. Ada yang di atas batu. Ada yang berdarah-darah. Ada yang ditembak. Ada yang diborok. Macem-macem ini jadi penuh banget gitu kalau dilihat kayak abis medan perang. Gitu Mas. Secara metafisika dan sosok-sosok asral yang lebih dulu ada di sini seperti yang ada di sini. Kemudian sosok tinggi besar hitam yang ada di sana. Itu seolah-olah mereka seperti menghisapin aroma wangi. Apa ini? Wangi bunga-bungaan yang diberikan sama darah Mas. Mas Amis waktu itu. Dan memang waktu itu hampir ribuan orang lah yang meninggal di sini bagi jembatan ataupun di sini. Gak ada memori senang-senangnya lah ya? Iya. Memang lebih banyak suasana ininya sih Mas. Sedihnya sih kalau di sini. Tapi berbeda ya karena di sini kecelakaan. Di sana sebagai pahlawan ada juga yang terkena di fitnah. Gitu juga ada juga. Saya sangat menanti gambarnya Mas yang sosok ada di atas itu. Yang ini ya Mas. Iya. Soalnya ini di bawahnya itu masih saya lihat ada bayi masih merah gitu. Dibungkus pakai kain putih dan ditanam di situ. Dan menurut teman-teman saya yang bisa melihat juga. Dibenarkan gitu di sini. Jadi saya sempat pas pertama ke sini dengan teman-teman gitu yang bisa melihat juga. Ini matahari semakin hilang. Gak banyak semakin gak enak. Iya Mas. Iya Teng. Ini tadi katanya dirimu mau melarung. Iya. Ini kita mau melarung bunga. Jadi di sini tidak memberikan sesajah atau apa. Kita mendapatkan ini sih Mas. Amanah itu ya dalam artian beliau-beliau yang wafat di sana yang dulu sempat kita kunjungi. Sebagai suada, sebagai pahlawan. Kita kalau ke sini ada baiknya tabur bunga semari mendoakan. Semoga peristiwa baik. Peristiwa kelam semuanya ya. Pada akhir tahun 40-an. Pada tengah 60-an. Itu jangan sampai terjadi lagi. Iya. Amin. Yowes siap. Ya. Bunga. 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 Cemplungin semua atau satu-satu? Ya, tabur aja. Kantilnya dimana ya? Ini gak ada tau? Gak ada Jadi teman-teman mungkin ini adalah sedikit perjalanan kita untuk ya mengenang kejadian-kejadian yang mungkin tidak direkam oleh buku-buku sejarah yang pernah dipelajari kita semasa sekolah bahwa Kejadian itu sebenarnya banyak terjadi dan ya patutlah kita sebagai generasi sekarang walaupun ya kita tuh sebenarnya siapa-apa yang gak ada salahnya kita datang disini mengingat yang dulu-dulu Walaupun berjasa atau gak berjasa itu kan urusan belakangan lah ya Om ya namanya setiap kehidupan itu kan patut dihargai kayak gitu Sebenarnya peristiwa-peristiwa kelam yang pernah terjadi di bangsa ini itu menjadi pelajaran bersama di masa datang Karena satu peristiwa sejarah itu kan tidak akan bisa terulang tapi polanya Kalau kita lihat disini memang terjadi sebuah pembantaian ya dimana orang asing yang membantai wadah kita dan juga terjadi sebuah peristiwa perang saudara Karena ini adalah kerbang-kerbang terang sih ada yang disini dan para pendahulu kita berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berada Menjadi pengingat kita semua untuk kita belajar terhadap kepada sejarah agar di masa sekarang dan di masa mendatang ini tidak akan terulang kembali gitu Karena ini menjadi sejarah yang sangat kelam gitu Itu sih mas yang disampaikan Buyo semua yang ada disini Ya dikata teman-teman mungkin sekilas ya perjalanan kita kali ini Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton Semoga sedikit perjalanan kali ini bisa ya menyampaikan segit alfisa lah dari masa lalu untuk kalian semuanya Dan jangan lupa like kalau kalian memang suka dengan perjalanan singkat kita Dan komentar kalau mungkin kalian bahkan tau fenomena-fenomena daerah ini Karena daerah ini memang sangat-sangat terkenal ya Om ya Iya banyak orang tahu ya Angkarnya juga terkenal banyak ceritanya lah disini Dan jangan lupa bagikan kalau memang info ini sekiranya bermanfaat Dan akhir kata mau mau Akhir kata Wadulah Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mujuh tangsa pinaringan rahayu Saktum kemati Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya Ada tanda jika tidak tahu Saya masih selesai Saya rasa kata Saya akan berkata Saya langsung Jembatan ini Jembatan itu Dan Bapaknya Saya sayang pelaku-pelaku sayang-sayang tidak Ia mengatakan Bapak saya sudah sebetulnya Pak, kenapa? Bapak bisa menjadi tentara terus Bapak ini tentara perjuangan, bisa menjadi terus Bapak ini bisa menjadi tentara terus Bapak ini tidak tahu tentara yang bergubung Biar tentara yang tidak ada Bapak ini tidak tahu Bapak ini bisa menjadi tentara Bapak ini harus mengerti tentara yang berpaksa Bapak ini Nah, saat ini lebih banyak Bapak ini ingin tahu Bapak ini tidak tahu Bapak saya bisa berpaksa dengan pesawat Bapak ini tidak tahu Saya tahu Bapak ini Bapak ini harus berpaksa Keputus Saya menjadi gerbong kemudian kita berjaya dari pemerintah dan kita berpengaruh disini ada yang melalui berada yang dikirim yang disini kita berjadilah kami berterkikir dan kami berpengaruh dan kami berpengaruh dan ini seperti itu kadang-kadang itu kita berpikir balung kantet kita berpikir, kadang-kadang itu berpikir kalau kita berpikir balung kantet kita berpikir, kita berpikir balung kantet jadi artinya Pak, mengerti jendelaan itu Riki Kalimnikon itu sering hal-hal katus itu sering katus, mau Bapak cerita kan saya nyur, Pak aduh, 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 ada di sini kadang-kadang ada di sini wujud tentara, upacara kadang-kadang ada di sini ada di sini, ada di sini ada di sini berarti saya berpikir saya berpikir jembatan saya berpikir jembatan jaman-jaman itu kakak tiang di sini? ya, tapi kita berpikir tiang agar semerap ya, benar-benar kita berpikir jendela kita berpikir jendela kita berpikir jendela rincang-rencangnya sampai semerap di sini di sini kita berpikir kita berpikir, kita berpikir jendela kita berpikir jendela dan bahuknya itu bau bangke itu pernah terakhir? itu setiap hari setiap tahun itu setiap tahun itu sepur itu sepur bapak juga besar kereta ini saya berlaku penumpangnya saya terjun malah penumpangnya ini saya terjun dengan sepurnya saya terjun dengan sepurnya saya mati alhamdulillah saya mati saya juga besar selamat saya setunggal memang bunuh diri itu pada bapak juga ini akan mengendapkan maka sepurnya bahwa ini pernahkah kebunuh diri? seperti ini nah ini saya tidak mengerti amat itu kereta kayu ini saya terjun sampai dering sampai madenya sampai sepurnya sampai sepurnya sepurnya berjalan sepurnya berjalan Terima kasih telah menonton.